Merasa tidak melawan petarung atau bacaleg asal kerinci Sungai Pedu, mantan anggota DPD RI Nurzhan Joher optimis menang pada pilek 2024 mendatang. Nurzhan melenggang ke DPR RI dan sudah mengkalkulasi peluang yang bisa diargumentasikan secara logis untuk meraih suara. Nurzhan Joher menambah deretan toko kerinci yang akan bertarung pada pemilu 2024 mendatang. Sebagai calon anggota DPR RI, Nurzhan Joher merupakan mantan anggota DPD yang akan maju ke DPR RI dari Partai Nasdem. Nurzhan Joher mengaku dirinya sudah mengkalkulasi peluang yang bisa diargumentasikan secara logis untuk meraih suara. Terutama melihat suara di wilayah barat yang mana dirinya pada 2004 lalu saat terpilih sebagai anggota DPD RI. Kemudian maju lagi di 2014 untuk DPD RI, konsisten suara kerinci Sungai Pedu masih di atas 50 ribu. Hanya saja kalah karena tidak bisa mengambil suara di kabupaten kota lain. Yang kemudian berulang di pemilihan Bupati Wakil Bupati 2016 yang mendapat sekitar 26 ribu suara yang dianggap masih konsisten. Karena ada enam calon dan selanjutnya pada 2019 lalu, ia juga menjadi caleg DPRD Provinsi Jambi Dapil Kerinci Sungai Penuh dari PDI Perjuangan. Menurut Nurzhan Joher, basis dirinya memang kerinci sungai penuh. Yang kedua ialah merangin kemudian kota Jambi. Sementara itu terkait banyaknya toko kerinci sungai penuh yang juga maju di DPR RI. Nurzhan Joher mengatakan bahwa hal tersebut menandakan bahwa toko kerinci adalah petarung. Namun kata Nurzhan bahwa mereka bertarung dari partai yang berbeda. Artinya para toko kerinci sungai penuh yang maju akan berjuang di internal masing-masing partai untuk bisa mendapatkan kursinya masing-masing. Nurzhan menyebut bahwa yang menjadi pertarungannya ialah dengan Syarif Fasa karena berasal dari sesama Nasdem. Sementara itu Nurzhan menargetkan Nasdem bisa memperoleh dua kursi di DPR RI, mengingat kekuatan Nasdem saat ini. Kalau target dulu 2019 kan partainya sudah mendapatkan suara pemasalah Rp120.000. Dan Pak Hasbi waktu itu yang mengwakili kan Rp30.000. Tapi kan didukung oleh ada Pak Sudirman kan semua dapat Rp26.000. Ya mudah-mudahan target kita di internal partai oleh Pak Pasar sendiri dan Pak Hasbi sebagai sekretari, kita targetkan dua kursi. Nah mudah-mudahan mesin masing-masing kita delapan ini berjalan dan tidak mematikan mesin ya. Mudah-mudahan angin perubahan ada. Belum lagi efek dari Anies, Amin. Anies Baswedan dan Muhammad. Sri Junya Putri Jek TV melaporkan.